Halo co-friend, pada soal ini diketahui seorang kepala desa akan membagikan 75 kg bibit jagung dan 105 kg bibit kedelek kepada para kelompok tani desa Setiap kelompok harus menerima bibit dengan jumlah dan jenis yang sama yang ditanyakan berapa banyak kelompok tani yang menerima bibit tersebut co-friend Terdapat kata jenis yang sama, maka kita akan mencari FPB dari 75 dan 105 ke friend FPB adalah faktor persekutuan terbesar Kita akan mencari FPB-nya menggunakan metode bondfaktor dengan mencari faktorisasi primanya ke friend Faktorisasi prima adalah perkalian dari bilangan prima yang membentuk bilangan tertentu Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri Kita mulai mencari faktorisasi prima dari 75 75 kita bagi dengan bilangan prima terkecil hingga hasil baginya adalah bilangan prima 75 tidak habis dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 Maka kita bagi dengan bilangan prima setelah 2 yaitu 3 75 dibagi 3 sama dengan 25 25 tidak habis dibagi 3, maka kita bagi dengan bilangan prima setelah 3 yaitu 5 25 dibagi 5 sama dengan 5 Karena hasil baginya sudah bilangan prima yaitu 5, maka berhenti ke friend Faktorisasi prima dari 75 sama dengan 3 dikali 5 dikali 5 Sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 105 105 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, namun tidak habis dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 Maka kita bagi dengan bilangan prima setelah 2 yaitu 3 105 dibagi 3 sama dengan 35 35 tidak habis dibagi 3, maka kita bagi dengan bilangan prima setelah 3 yaitu 5 35 dibagi 5 sama dengan 7 Hasil baginya sudah bilangan prima yaitu 7, maka berhenti ke friend Faktorisasi prima dari 105 sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 Selanjutnya kita cari FPB dari 75 dan 105 Untuk menentukan FPB-nya kita kalikan faktor yang sama yang berpangkat terkecil Faktor yang sama yang berpangkat terkecil adalah 3 dan 5 Maka FPB dari 75 dan 105 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15 Sehingga banyak kelompok tani yang menerima bibit adalah 15 Cukup mudah kan ke friend? Tetap semangat dalam belajar ya Sampai jumpa pada soal berikutnya ke friend Terima kasih telah menonton!